Selamat pagi, nama saya Ella. Saya berasal dari Belanda dan Inggris. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 5. Hari ini saya akan membaca buku cerita Ula Si Gembo. Ula Si Gembo, penulis Lu Eka Susanti, penyunting Puji Retno Ardini Kias, illustrator Iwayan Obe, penata letak Lu Eka Susanti. Namaku Si Gembo. Ula yang sangat gembo. Aku sangat suka makan jam-jam. Aku mempunyai dua teman. Belalang Si Lompat dan Sebut Si Kuat. Sembut sangat kuat. Sembut bisa mengangkat benda yang lebih besar dari pantannya. Belalang Melompat sangat tinggi. Aku umur sekali bisa seperti mereka. Mereka sering mengejekku. Mereka berkata aku gembuk dalam suatu ketika. Aku sangat mengantuk. Aku sudah tidak ingin makan lagi. Aku hanya ingin tidur saja. Sebelum aku tergitul, Si Belalang dan Sembut datang. Mereka menantaku dengan heran. Bulutku mengeras. Bulutku mulai berwarna coklat kehitaman. Akhirnya aku berubah menjadi kepompong. Telur menjadi ular, menjadi kepompong atau pupa, menjadi kupu-kupu muda, menjadi kupu-kupu dewasa. Aku menjadi kepompong selama 15 hari. Dan nyata teman-temanku masih setiap berada di tempatku. Hingga akhirnya, hari ini aku keluar dari kepompong ini. Senang sekali melihat dunia lagi. Lihat aku punya sayap yang cantikan. Kini aku tidak gemuk dan lamban lagi. Aku adalah si kupu-kupu yang mempunyai sayap yang indah. Aku bisa terbaru kemana pun aku mau. Sekarang, teman-temanku tidak pernah mengejekku lagi. Kami selalu bermain bersama. Aku bukanlah pula si gerutu lagi. Kini aku adalah si kupu-kupu janyi. Terima kasih. Sampai jumpa.